Kenapa kita tidak boleh bersinat? Kenapa kita tidak boleh menenggak minuman keras? Kenapa kita tidak boleh berjudi? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Kenapa kita tidak boleh korupsi? Supaya ahlak kita mulia! Mustinya sekolah di Indonesia dari SD sampai Universitas Negeri gratis! Betul! Betul! Ini dia, tapi lu milihnya makan gratis, ya! Kacau, kacau, kacau! Awas, ini ada yang ngobok-ngobok nasab Emang tidak ada kerjaan dari orang baru sudah? Sudah gitu pakai ngancem lagi Sweeping, ba'alui Yeee! Unyil! Mau sweeping, ba'alui Eh, ini habis risik, gua ba'alui Lu mau apa? Hah? Lu mau sweeping? Swiping! Gimana mau sweeping? Saya tunggu kalian! Kurang aja! Takbir! Pakau ngancem, mau sweeping, haba'ep, yeee! Gua kepret loh! Yahudi pesek! Yahudi pesek! Mau fitnah haba'ep! Mau sweeping, ba'alui Eh, dia enyang aku turunan nabi Yeee! Tengok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan loh! Siap, bela ulama! Siap! Siap bersama haba'ep! Siap! Siap dukung, ba'alui! Siap! Siap sikat, begal-begal nasab! Takbir! Setan-tang para begal nasab! Eh, Yahudi, Yahudi pesek! Yang melengkang ingin men-sweeping balui! Sweeping saya! Di mana saya kan saya berada? Kalau kau punya jari, kau punya keberanian! Sweeping! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna seyyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Amma ba'd faya'ibadullah usikum jami'a wa nafsi bitaqwa Allah Wa bita'ati rasulillahi sallallahu alihi wa sallam Fanasarullah subhanahu wa ta'ala an yaja'alana jami'an minal muttaqin Amin ya rabbal anamin Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para pengurus daripada masjid jami' al-ulama Satu kebahagiaan bagi saya pada hari ini bisa bersilatur rahim Dengan seluruh jama'ah dari masjid jami' al-ulama Kenapa saya sangat bahagia? Karena memang dulu dari tahun 90 sampai tahun 2010 Yahwan, 20 tahun lamanya Saya muter di sekitar sini Masuk dari gang ke gang, musyola ke musyola, masjid ke masjid Dari masjid bitul muttaqin ke masjid jami' ulama ke musyola al-firdaus Kita bikin pengajian-pengajian tablik akbar Setiap bulan maulid, setiap bulan rojat, Yahwan Baik itu di jalan raya TSS maupun di duri sini Begitu juga di jalan jamblang dan seterusnya Sampai ke kerendang sana sudara Jadi daerah sini sudah sangat akrab sekali Saya datangi selama 20 tahun dari tahun 90 sampai tahun 2010 Nah baru setelah itu saya lebih banyak di luar kota Keliling kemana tempat Sehingga jadi jarang untuk menghadiri lagi di wilayah ini Saya tidak pernah lupa Bahwa para ulama, para kiai, tokoh masyarakat Dan seluruh umat yang ada di sekitar jami' ulama ini Pernah puluhan tahun, bahkan belasan tahun Berjuang bersama-sama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi Alhamdulillah Bahkan waktu terjadi peristiwa ketapang Ya jamaah dari sini ya kawan Nah ini dari tambura semua sudara Dari kali anyarnya, tamburanya, kerendangnya, nuranya Itu rame-rame kita tumplok di jalan gajah madah sana sudara Nah jadi sekali lagi saya punya kenangan yang luar biasa Maka itu saya katakan saya bahagia Tapi di saat yang sama saya sedih juga Karena banyak orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia Banyak kawan-kawan saya di sini Banyak yang sudah meninggal dunia, meninggalkan kita semua Tapi Alhamdulillah di sini masih ada Ustadz Ucu Ini orang lama juga sudara Yang masih mengurus meskit ini Dan banyak orang-orang baik di sini sudah kembali kepada Allah Kita doakan mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua Dan memasukkan ke dalam surganya Amin Ya Rabbah Alamin Nah untuk kesekian kalinya sudara Hari ini saya ingin mengajak semua Kita punya negeri sudara dalam satu dekade terakhir ini Sudara sini sudah jatuh dalam darurat akhlak yang luar biasa Kebohongan memasyarakat menjadi kebiasaan Penipuan di mana-mana Korupsi gila-gilaan ya kawan Ini korupsi sudah gila-gilaan Kalau dulu di Orde Baru jaman Soeharto Korupsi masih di kolong meja Malu-malu Nah begitu kita masuk jaman reformasi Korupsinya naik di atas meja Nah ini jaman sekarang nih Sepuluh tahun terakhir Korupsinya memeja-mejanya dibuat lari Jadi ini sudah kelewatan Darurat korupsinya sudah kelewatan sudara Karena itu tidak boleh kita diam Ini negeri kita sudara Ini tanah kelahiran kita Ini kecintaan kita Kita semua harus bergerak bersama Untuk menyelamatkan negara dan bangsa Betul? Siap berjuang Siap selamatkan negara dan bangsa Takbur Saluh alam nabi Nah maka itu Kalau kita mau berjuang untuk menyelamatkan negara dan bangsa Ibda bin nafsik Mulai dari dirimu Kita mulai dari diri kita masing-masing nih ya Kita mulai dari diri kita Bagaimana kita bisa Menyelamatkan negara dan bangsa yang begitu besar ini Kalau kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri Sudara Yang kemarin sholatnya sudah bagus Yuk kita tingkatkan kita punya sholat Yang kemarin sholatnya belum bagus Yuk kita baguskan sholat kita Yang kemarin masih belum sholat Ayu Kita tegakkan dan dirikan sholat Mulai dari diri kita Kita harus melakukan revolusi akhlak Artinya revolusi Sudara Perubahan sekerak drastis Perubahan yang harus disegerakan Perubahan yang tidak boleh lama-lama Sebab kalau kita tunda perubahan ini sudara Maka kapal besar yang bernama Indonesia Akan karam dan tenggelam Na'udzubillah min Siap revolusi akhlak Siap memperbaiki diri Takbir Sallallahu alam nabi Nah kalau kita bicara revolusi akhlak Sudara Bapak revolusi akhlak dunia Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana dulu nabi diutus oleh Allah Sudara Untuk apa sudara Untuk mengeluarkan kita ini Di yukhri juna Minat zulumati Ilan nur Untuk nabi dengan izin Allah Mengeluarkan kita semua umat manusia sedunia Dari zaman kegelapan Kepada cahaya yang terang banderang Dulu dunia gelap sudara Zaman jahiliya bukan araba yang jahiliya sudara Seluruh dunia jahiliya Di Eropa Di Amerika Di India Di China Di Indonesia Di Afrika Semua jahiliya sudara Kita hidup dalam kegelapan sudara Diutuslah nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk apa Untuk memindahkan kita Dari zulumat ilan nur Dari kebodohan kepada kepandaian Dari kegelapan kepada cahaya yang terang banderang Nah sehingga Ajaran nabi Tidak lain dan tidak bukan Sudara Untuk melakukan perubahan akhlak umat manusia Makanya Bapak revolusi akhlak adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan itu sesuai dengan misi kenabian Nabi mengatakan dalam satu hadith Ya'u kamakalan nabi sallallahu alaihi wasallam Innama bu'ithu liutammima makarimal Akhlak Tegas nabi mengatakan Apa kata nabi Innama bu'ithu Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Hanya Liutammima Untuk menyempurnakan Makarimal akhlak Kemuliaan-kemuliaan akhlak Ya ikhwah Jadi kalau nabi sudah mengatakan Sedemiakan rubah Berarti misi kenabian Dibawa oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah Untuk penyempurnaan akhlak Nah kenapa kita gak boleh Sudara kedukun Supaya akhlak kita mulia Kenapa kita gak boleh mempraktekan ilmu perdukunan Supaya akhlak kita mulia Kenapa kita gak boleh belajar ilmu sihir Apalagi menggunakannya Supaya akhlak kita mulia Kenapa kita gak boleh menyembah berhala Supaya akhlak kita mulia Kenapa kita gak boleh mencampur adukan agama Supaya akhlak kita mulia Itu dalam urusan akhidah Dalam urusan syariat Kenapa kita mesti sholat lima waktu Supaya akhlak kita mulia Kenapa kita mesti puasa di bulan Ramadan Supaya akhlak kita mulia Kenapa kita mesti bayar sakat Kita punya harta Supaya akhlak kita mulia Jadi kenapa kita diwajibkan aneka ragam kewajiban Supaya akhlak kita mulia Kenapa kita tidak boleh bersina Kenapa kita tidak boleh menenggak minuman keras Kenapa kita tidak boleh berjudi Kenapa kita tidak boleh mencuri Kenapa kita tidak boleh korupsi Supaya akhlak kita mulia Kalau akhlak sudah hilang Runtuh Daripada kejayaan suatu bangsa Sudara Akhlak kuncinya Sudara Nah maka itu Yuk sama-sama kita revolusi akhlak Kenapa sih ada orang yang korupsi gila-gilaan Karena tidak punya akhlak Karena tidak punya akhlak Korupsinya tidak tanggung-tanggung Triliun-triliunan Lu pernah lihat duit triliunan gak? Dulu di jami ulama saya pernah tanya Lu pernah lihat duit triliunan gak? Pernah gak? Sama Ya kita sama-sama miskin begini Nasib orang miskin yang dilihat Palingan yang merah yang biru Dua lembar Betul? Eh duit triliunan Kalau beli basuh Ini yang namanya Turi Terlelap lah semua Ayo saya mau tanya Dikit atau banyak? Dikit atau banyak itu? Ini yang korupsi gila tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau dihukum? Takbir Sudara yang mencuri jutaan 10 juta 20 juta Potong tangannya Betul? Betul? Yang mencuri miliaran Apalagi triliunan Potong kepalanya Setuju? Pancong Wah yang belakang ngomong Apalagi balak bener Man pancong-pancong aja Yang sebelah sana nanya Dalilnya apa? Ya Besok tahu dalil loh Ya begini aja Logika yang singkat aja ya Kenapa Kalau mencuri 10 juta 20 juta Potong tangannya Karena nyolongnya Pakai tangan Betul? Betul Saya tanya Nyolongnya pake tangan Atau pake ini? Pake tangan atau pake otak? Otak dimane? Potong kepalanya Takbir Kira-kira jelas gak? Setuju koruptor dihukum mate Setuju koruptor dihukum mate Takbir Jangan setuju aja Seret Seret Bukan korupsi Gak tanggung-tanggung Sudara Orang dimana-mana Pengangguran Cari kerja Susah Betul? Orang banyak punya rumah Udah pada merubu Betulin gak bisa Betul? Banyak orang mau sekolah Gak bisa Sekarang apa sudah? Sekarang Kementerian Kesehatan mengatakan Kita perlu dokter-dokter Naturalisasi Iya Lu kira main bola? Main bola naturalisasi Pemain asing Disuruh jadi pemain kita Betul? Eh dokter digituin juga Iya Alasannya apa? Karena Indonesia Kekurangan dokter Iya Unyil Orang kalau menyelesaikan masalah Lihat Kenapa kita kekurangan dokter? Karena banyak orang Indonesia Tidak kuliah di kuliah ke dokteran Kenapa mereka tidak kuliah di kuliah ke dokteran? Karena fakultas ke dokteran Maha ratusan juta Betul? Gak punya duit Dua ratusan juta Jangan mimpi sekolah Di fakultas ke dokteran Sudara Jadi bukan orang Indonesia yang bodoh Bukan Orang Indonesia yang gak mampu jadi dokter Yeay Pak lalu bomenyan Saya tanya orang Indonesia Pinter tidak? Cerdas tidak? Kalau fakultas ke dokteran dibuka Gratis Jutaan anak-anak Indonesia Akan masuk ke fakultas ke dokteran Besok jutaan jadi dokter Betul? Tak ber Enggak kuliah mahal banget Rasain loh kuliah mahal Yaudah pilih dia lagi Diajak berubah gak mau Rasain Lu paham gak? Udah dah sampai disini aja kiramahnya Pus Tiga hari lagi gue baru bebas Kita bebas tanggal 10 Juni Berapa hari lagi tuh? Tiga hari lagi Masa gara-gara kiramah disini batal Begitu batal gue ditahan Lu cuma ketawa Kadang tengokin gue Gue tau loh Udah segitu aja ya Udah cukup lanjut Cukup lanjut Kalau ditahan lagi gimana? Bukitu gue ditahan Lu di pojokan Alhamdulillah untung Habib Dua bagian ditanggup Udah cukup 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 Haris seneng gue bebas Haris rasa baru udah gue nyanyi lagi Kira-kira jelas gak? Paham gak? Jadi kalau mau mengatasi sesuatu Sudara jangan ngambil jalan pintas Periksa dulu Kenapa Indonesia kekurangan dokter? Oh banyak orang Indonesia gak kuliah di fakultas kedokteran Kenapa gak kuliah disana? Kan itu fakultas kedokteran bagus Oh biayanya mahal Oh kalau begitu Ini harus disuntik dana Padahal dari APBN kita Sudara 20% dana Untuk pendidikan itu duit kemana? Mustinya sekolah di Indonesia dari SD Ampe universitas negeri Gratis Betul? Betul? Ini dia Tapi lu milihnya makan gratis Ya Kacau, kacau, kacau Ditawarin Mau sekolah gratis Apa makan gratis? Milihnya makan gratis Akhirnya sekarang makan gratis Ini cuma metelor keplok doang Itu pun duitnya gak ada Besok pake ikan asin Udah gitu ikan asin di palanya doang Rasain Udah kacau, udah kacau Gue gak paham Mau teramah apa Ustazenuddin Aduh Kacau gak? Kacau gak? Kacau tidak? Itulah Indonesia Nah makanya sekarang saya mau tanya Mau berubah tidak? Betul Koruptor harus kita jadikan musuh bersama Setuju? Gak boleh kita biarkan para koruptor Semua koruptor kita kejar Harus dihukum yang berat Gak boleh mereka dibiarkan Betul? Siapapun yang korupsi kita tidak peduli Sudara Apakah itu besok bekas presiden Bekas menteri Mau general Sudara Siapa saja yang korupsi presiden Sekalipun Saya lihat hukum yang berat Gak boleh koruptor dibiarkan di negeri ini Siap lawan koruptor Siap basmi korupsi Takbir Salam alam nabi Jangan koruptor gak boleh didiamin Ada lagi yang mesti kita lawan Jangan ngebohong Kebohongan mesti kita lawan Sudara Gak habis pikir pemimpin kita bangun tidur ngebohong Eh lagi tidur ngebohong juga Astagfirullahaladzim Sudara Bohong itu sifat yang jelek Bohong itu gak bagus Bohong itu ciri munafik Kenapa yang mengatakan Ayatul munafik Teras Sudara Ciri munafik itu ada tiga Iza haddatha Kadaba Sudara Kalau dia bicara Dia bohong Wa izha waada Akhlafa Kalau dia janji Dia ingkari Wa izha tumina Khona Kalau dia dikasih amanat Dia kianat Sudah lengkap ini salah tiga sudara Berapa banyak pejabat kita Kalau dikara Bohong Kalau janji Diingkari Dikasih amanat Jadi pejabat Dia kianat Dia korupsi Saya tanya Itu ayat apa tandanya Munafik Nabi yang mengatakan Sudara Naudzubillah Men Sekarang saya mau tanya Mau dipimpin oleh orang-orang munafik Tidak Mau dipimpin oleh orang-orang munafik Tidak Maka itu yuk sama-sama sudara Jadikan kebohongan sebagai musuh bersama Harus dijadikan sebagai Common enemy Didik anak-anak kita siap kecil Jangan bohong Jangan dusta Kalau dia bohong Hukum Sudara Suruh berdiri Setelah dia Suruh pusat Tidak boleh Sejak kecil anak orang Islam Bohong Pemimpin Pemimpin Pembohong Wajib Untuk dilansirkan Sudara Ini bangsa Indonesia Bangsa besar Bangsa yang jujur Bangsa agamis Bangsa yang cinta agama Tidak boleh Tidak boleh dipimpin oleh Para pembohong Pembohong Tidak Dan penipu Betul Tak Baru Masya Allah Nah karena itu Sekali lagi saya ajak Juk semua Kita revolusi Nah kita punya Nabi Sudara Beliau melakukan Revolusi Akhlak Ini misi Nabi yang dibawa Ajaibnya Menakjubkannya Sudara Sebelum Nabi Mengajak orang lain Berakhlak baik Beliau sudah tampil Menjadi manusia Yang akhlaknya Paling baik Saking bagusnya Akhlak Nabi Saking baiknya Akhlak Nabi Sudara Saking luar biasanya Akhlak Nabi Diberikan kesaksian Dan pujian Atau Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quranul Karim Allah nyatakan kepada Nabi Qa'allahu ta'ala Li nabiyihi Muhammadin Sallallahu alihi wasallam Wa innaka la'ala huluqin azim Sesungguhnya engkau ya Muhammad Sesungguhnya engkau Wahai Rasul Wahai Nabi La'ala huluqin azim Sungguh berada di atas Dan sungguh memiliki Akhlak yang azim Akhlak yang agung Akhlak yang sangat mulia Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alihi wasallam Jadi apa gunanya Kita jadi muslim Kalau gak punya akhlak Sudara Apa gunanya Orang sholat tiap hari Tapi gak punya akhlak Akhlak Apa gunanya dia kuasa Bayar zakat Tapi kalau gak punya Akhlak Akhlak Termasuk akhlak Jangan bohong Itu akhlak Jangan mengkar janji Itu akhlak Sudara Kalau kita punya utang Bayar utang kita kepada orang Itu akhlak Jangan lari dari utang Sudara Jangan Nah akhlak Gak menyakiti orang Itu akhlak Jangan ganggu orang Itu akhlak Jangan mencuri barang orang Itu akhlak Jangan korupsi Itu akhlak Sudara Jaga akhlak Makanya saya katakan tadi Indonesia sedang darurat Akhlak Wakil diubah Tidak Wajib diubah Tidak Siap revolusi akhlak Takbir Nah kemudian kita punya Nabi Alayhi Surat Wassalam Saking mulia Akhlaknya Sudara Gak bisa dikiritakan Hanya dalam waktu Satu jam Dua jam Seminggu Dua minggu Gak bisa Bahkan para ulama Mengatakan Seumur hidup kita Sekalipun bicara Tentang keagungan Akhlak Nabi Tidak akan pernah Ada habisnya Sudara Luar biasa Oleh karenanya Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu ta'ala Alhamd Ketika beliau ditanya Pada seseorang Tentang akhlak Nabi Dikatakan Ya umman mu'minin Wahai ibunya Orang-orang yang beriman Itu Sayyidat Aisyah Bagaimana sih sebenarnya Akhlak Nabi Kasih tahu kita dong Pada nanya nih Tabiin Sudara Murid-muridnya sahabat Bagaimana itu Akhlak Nabi Nah Sayyidatuna Aisyah Kenapa beliau ditanya Karena beliau bukan Sekedar sahabat Nabi Tapi istri Nabi Yang tinggal serumah Dengan Nabi Yang tidur seranjang Dengan Nabi Yang tahu rahasia Nabi Sudara Yang umatnya gak tahu Siti Aisyah tahu Sudara Karena hidup satu rumah Makanya Siti Aisyah Ditanya Dan si Sayyidatuna Aisyah Perempuan yang terdek Zakiya waszakiya Perempuan yang bersih Muria Suci Kerdas Pandai Beliau jawab Dengan jawaban yang singkat Padat Ringkas Jelas Sudara Apa jawabannya Kata Sayyidatuna Aisyah Kana hulukuhul Quran Simple Akhlak Nabi Adalah Al-Quran Itu aja Sudara Artinya apa Akhlak Nabi Kepribadian Nabi Perilaku Nabi Tidak lain Dan tidak bukan Merupakan Pengegauan tahan Pengamalan Dari isi Kandungan Al-Quran Al-Quran Kemana Al-Quran Itu menuntun Kesana Nabi kita beramal Bagaimana Al-Quran Itu mengatur Begitulah Nabi kita Berakhlak Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya Kalau kita mau tahu Bagaimana itu Akhlak Nabi Kita ini mau revolusi Akhlak Akhlak siapa Kita pakai Akhlak Nabi Bagaimana itu Akhlak Nabi Al-Quran Artinya Gali Al-Quran Pelajari Al-Quran Sudara Sampai kita tahu Aturan-aturan Al-Quran Tentang Akhlak Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Nah karena itu Umat Islam Kalau ingin revolusi akhlak Jangan tinggalkan Al-Qur Al-Quran itu Imam kita Pedoman kita Petunjuk bagi kita Al-Quran itu Sudara itu Petunjuk Hudalil muttaqin Dia merupakan Petunjuk bagi orang-orang Yang bertakwa Dan jangan lupa Allah nyatakan Dalikal kitabu La raibafihi Hudalil muttaqin Al-Quran itu Adalah kitab Yang bagaimana La raibafih Yang tidak ada Sedikit pun Keraguan di dalamnya Allah Yang menyatakan Gak ada keraguan Dalam Al-Quran sudah Dia merupakan Petunjuk Petunjuk Bagi orang-orang Yang bertakwa Maka itu Jangan tinggalkan Al-Quran Sumber dari Segala sumber Hukum bagi umat Islam Adalah Al-Quran Bukan yang lainnya Sudara Jadi kalau kita mau tahu Apa sih dalam hidup kita ini Yang menjadi harga mati Al-Quran Al-Quran Harga mati Yang gak boleh ditawar Al-Quran Harga mati Yang gak boleh diubah Al-Quran Harga mati Yang gak boleh diganti Al-Quran Harga mati Dan kita harus mati Bicaraan Al-Quran Sudara Jadi otak umat Islam Jangan dicekoki yang lain-lain Sumber dari segala sumber hukum Disebut yang lain Bukan Al-Quran Sudara Gak boleh Kemudian disebut lagi Ini harga mati Itu harga mati Pala lubunyan Yang harga mati Itu Al-Quran Yang harga mati Itu iman Islam Ihsan kita Betul Jadi sekali lagi Sudara Saya ajak semua Al-Quran Harga mati Jangan ditinggal Jangan Sudara Barang siapa yang menjadikan Al-Quran Di depan dia Sebagai imam Sebagai petunjuk Sebagai pemimpin Sudara Al-Quran akan menuntun dia Masuk ke dalam surga Sebaliknya kata Nabi Barang siapa yang menjadikan Al-Quran Di belakang tulang punggungnya Maksudnya dia belakangnya Al-Quran Diremehkan Al-Quran Dia tinggalkan Al-Quran Dia gak mau pakai hukum Al-Quran Bahkan dia hina Al-Quran itu sudah tidak sesuai dengan zaman ini Dia hina Al-Quran sudah keadaan wasa Yang seperti ini kata Nabi Sudara Al-Quran akan jorokin dia ke dalam neraka jahannam Nah kira-kira saya mau tanya yang hadir disini Siap masuk surga Lalu begitu siap jadikan Al-Quran sebagai imam Sebagai pemimpin Siap baca Al-Quran Siap ngaji Al-Quran Siap gali Al-Quran Siap pelajari Al-Quran Siap memakan isi kandungan Al-Quran Takdir Al-Quran imam kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Sebuah Al-Quran Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Aksi bela islam Aksi bela islam Aksi bela islam Allahu akbar Aksi bela islam Aksi bela islam Aksi bela islam Allahu akbar Angkat tangan Allahu akbar 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 Takbir Sudara, dulu kita aksi bela Islam itu Aksi bela Quran, jangan lupa Kita gak rita, Al-Quran kita Dinistakan oleh siapapun, betul Betul, nama itu sekarang saya ajak Siap revolusi akhlak Siap revolusi akhlak, berarti kita siap Belajari Al-Quran, siap gali Al-Quran Siap amalkan isi kandungan Al-Quran Dan jadikan Al-Quran sebagai Harga mati, sampai kita mati Sekali mati, tetap Sudara kita berpegang kepada Al-Quran, betul Tak ber Jangan pakai diganti-ganti, jangan Jangan, sudah Jangan, perempuan lah harga mati, tanah lah harga mati Gak ada tuh, gak sekalian Harga mati Harga mati Al-Quran, harga mati iman kita Gak boleh diganti, betul Betul, nama itu saya ajak semua Yuk kita revolusi Revolusi mental, gagal Hasilnya, lihat dong, banyak yang korupsi, betul Betul Sekarang saya bahagiannya, sebelum saya akhiri Sekarang Alhamdulillah, doa umat Islam Dimana-mana diterima Dimana-mana, pada baca Wa askilidzolimin, bidzolimin, betul Dimana-mana, dimoskit-moskit Dimosolak-kolak, dimatilis-matilis Di tablik-tablik Apalagi Ustaz Zenuddin Ali Setiap tampil Terus baca selawat Askilidzolimin Diterima Diterima, mahu Lu buktinya diterima Lu lihat aja, setan lagi pada ribut Setan sama setan, men tuding-tudingan, betul Setan sama setan pada bongkar-bongkaran borok, betul Setan sama setan pada saling melapor, betul Setan sama setan pada ribut Pada ribut Lu kalau setan ribut, lu jangan pisahin Jangan Biarin aja Kalau domba ribut, pisahin Orang ribut, pisahin Gak boleh diadu Aduh domba, haram Aduh domba, haram Aduh manusia, lebih haram Gak boleh Aduh setan, wajib Lu paham gak? Terus jalan nanya, setannya siapa? Lu pikirin sendiri Nah kalau gue sebut, gue sebut Gak jadi bebas arisenen Lu paham gak? Paham gak? Lu mau gue bebas gak arisenen? Bapak gak? Lu jangan tanya setannya siapa ya? Ya bukan, kalau ditanyakan gue mesti jawab Begitu gue jawab Keluar tangkep lagi Masya Allah Kira-kira paham udah semua? Jadi kalau setan, setan lagi ribut Lu gelar tiker aja bikin kopi Makan singklong rebus Biarin dah Yang setan yang satu Joblosin yang satu ke penjara Yang satu gak mau kalah Buka rahasianya Mampus Setuju? Bagus gak? Bagus gak? Dikit lagi nih Biangnya setannya, biang keroknya Insya Allah Beberapa lu bulan lagi masuk penjara Biar membosok di penjara Amin Amin Makanya baca selawatnya jangan putus ya Tapi sholat dimana-mana Di masjid Baca terus Sampai setan-setannya semua busuk di penjara Amin Biar besok orang-orang baik Yang mimpin negeri ini Amin Ya Rabbah Allahumma salli ala seyyidina muhammad Wa asjidina 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 muhammad Angkat tangan semua Wa asjidina muhammad Wa asjidina muhammad Wa asjidina muhammad Wa asjidina kemampuan Wa asjidina muhammad Wa asjidina muhammad Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Ya Rab Ya Rab Angkat tangan semuanya Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Shalallah hu Rabbuna Ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid al-Mursalim Shalallah hu Rabbuna Ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid al-Mursalim Wa alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Nah itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari yang penuh keberkahan ini Akhirnya sekali lagi saya ingatkan Yuk kita gelorkan kembali revolusi akhlak Darurat akhlak di Indonesia harus segera kita atasi Insya Allah Nah itu saja Alhamdulillah hari ini saya datang tidak sendiri Saya didampingi Saya punya menantu Habib Alwi bin Semir Habib Alwi pernah jadi khatib idul adha di masjid jami'ul ulama' Nah ini saya punya menantu Habib Alwi bin Semir Dan beliau sekaligus sebagai pimpinan pesantren saya di Megamenduk Yang berikutnya yang barusan jadi imam sholat jumat Habib Muhammad bin Hadi al-Habshi Lihat ke sana juga pernah sholat aid di daerah sini saudara Nah ini dua biasanya Biasanya saudara Ini dari kembali dulu begini nih Kedemaran? Kedemaran di Jakarta Mungkin lagi kerama makin rambung Mungkin rambungnya berlambang Keramanya udah beres Betul? Sudah jadi sekali lagi Saudara ini saya punya menantu Biasanya saya datang kemari Ada Habib Hanif ikut Ada Habib Muhammad bin Hussein Atta Selaku ketua umum FVI Itu juga saya punya menantu Alhamdulillah Allah karunniakan saya 7 anak-anak perempuan yang sholihat Dan 6 menantu yang sholihat Alhamdulillah Nah sekarang sebagai penutup Saya mengundang nih semua nih Insya Allah tanggal 1 Muharram Bertepatan dengan tanggal 7 Juli Hari Ahad Semua nih Bapak, Ibu semua kita undang Saudara Yang besar, yang kecil semua saya undang Hari Ahad tanggal 7 Juli Bertepatan dengan 1 Muharram Saya akan menggelar peringatan Tahun baru Islam di Petamburan Sekaligus Saya akan menikahkan putri saya yang ketujuh Alhamdulillah Kemarin bapaknya yang nikah Besok anaknya yang nikah Alhamdulillah Mereka tukang nikahin Muter melupakan di Petamburan Mau datang? Siap datang? Nah datang kita rame-rame Jam 7 pagi sampai jam 12 siang Jadi tanggal 1 Muharram Tahun baru Islam Hari Ahad Jam 7 pagi sampai jam 12 siang Insya Allah hari itu semua Kawan-kawan Kiai, abaik, ulama Seperjuangan kita semua Akan kita undang ke Petamburan Siap hadir? Siap datang? Takbir! Nah itu tanggal 1 Muharram Anu udah bebas tuh Udah bebas Udah bebas Terus ini pembukaan Terus ini cukup Gigi 3 cukup Nggak sampai gigi 7 Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan Yang penting kita kompak bersatu Jangan mau di pecah belah Setuju? Setuju? Kayak tadi tuh Yang apa namanya Kayak Haji Zenuddin Ali Cerita Awas Ini ada yang udah ngobok-ngobok Nersap Emang nggak ada kerjaan Dorang pada saudara Udah gitu pakai ngangkem lagi Sweeping Ba'alui Udah Eh Nah habis rezik Gue balui Lo mau apa? Hah? Lo mau Sweeping? Sweeping? Di mana mau Sweeping? Saya tunggu kalian Kurang aja Takbir Aku ngangkem Mau Sweeping Haba'ep Gue kebet loh Yahudi pesek Yahudi pesek Mau fitnah Haba'ep Mau Sweeping Balui Eh dia nyang aku turunan Nabi Iya Penyok Unyil Gue kebet Masuk kuburan loh Udah sekarang Saya mau tanya Omat Islam Ada yang kurang aja Bilang Sweeping Haba'ep Sweeping Ba'alui Dia matelawan Siap Sweeping mereka Siap hantam mereka Siap kejar mereka Siap hajar mereka Pak Guh bilang Kita akan bikin Pasukan berani mati Buat Sweeping Haba'ep Iya Lo bikin pasukan berani mati Gue bikin pasukan berani matiin Kok begitu Beb kesian Ada pasukan berani mati Kalau gak dimatiin Kan kesian Kita bikin pasukan berani matiin Setuju Siap Siap bersama Haba'ep Siap dukung Ba'alui Siap sikat Begal-begal Nasab Takbir Saya tantang Para begal Nasab Hei Yahudi Yahudi Pesek Yang menengkam Ingin Sweeping Ba'alui Sweeping saya Dimana saya Saya berada Kalau kau punya Jari Kau punya keberanian Sweeping Sweeping Sudah cukup Begitu Tanggal 10 Bebas Udah Bukan bikin geregetan Untung Gue punya jantung Sebelas Putus 1 Ada 10 Putus 1 Ada 9 Kalau jantung 1 Mati dari kemarin Bawaannya Ngagetin Bulu Sudara Kira-kira Jelas Gak Paham Gak Mau diadu Domba Mau dipecah Belah Kiai Ulama Haba'ep Gak boleh Diadu Domba Betul Itu yang Ngadu Domba Yang Sweeping Sweeping Haba'ep Sudara Itu PKI Gaya Baru Bukan Mereka Bukan Keislaman Mereka Kita Pertanyakan Bukan Sudara Mereka Pengadu Domba Umat Yang Mereka Lakukan Adalah Sudara Mereka Sekarang Kalpun Tidak Akan Mundur Dimana Saja Kalian Masuk Saya Akan Hadapi Mereka Tak Bo Tak Bo Begitu Saya Minta Kepada Semua Haba'ep Semua Kiai Semua Ulama Di Majlis Mereka Di Mimbar Mereka Kelompok Kelompok Ini Gak Boleh Dibiarkan Kelompok Kelompok Ini Gak Boleh Dikasih Panggung Kelompok Kelompok Ini Gak Boleh Dikasih Ruang Sudara Semua Haba'ep Harus Bikalah Lawan Jangan Pener takut Melawan Mereka Sudara Bagi Itu Semua Saya Tanya Umat Siap Bersatu Enggak Siap Bersatu Enggak Kadang Bersatu Kalau Gue Bebas Dari Kemarin Gue Dikari Gue Piting Dorang Udah Bengkong Pagai Ngancam Baru Didateng Sama Satu Orang Udah Undang Tentara Sama Polisi Dua Dengkong Udah Cukup Begitu Lagi Mudah 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 Kita Selamat Amin Kaya Suarakan Dibimba Kaya Kaya Suarakan Dibimba Semua Kaya Habib Sudara Ba'alwi Dan Hacar Hacar Mereka Jangan Takut Sudara Tak Ber Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Hadani Allah Wa Iyakum Was Assalamualaikum War Rahmatullah Wabarakatuh Terima kasih.